Ya tadi udah diceritain ya bang, eh bang Harhan tentang seberapa infectious virus ini, gimana cara penularannya dan sebagainya. Jadi intinya kan kita harus menghindari kontak imun untuk imun, supaya tidak terhindar karena virus ini juga bisa mengelar dari manusia ke manusia, sama perbagi sistem imun, jangan lupa Hel, jangan main terus kamu, jangan begadang malam-malam. Kan kita bekerja itu, bukan main. Tapi ini Al, harus makan yang banyak. Tapi tadi juga disampaikan bahwa ternyata coronavirus ini nggak hanya menyerang orang yang imunnya rendah karena secara random banget gitu tadi disampaikan. Karena dari pemain-pemain bola kayak misalnya Paulo Dybala, ada main basket, Woody Gobert juga yang pertama kali kena di NBA sampai liganya berhenti. Jadi banyak banget ternyata orang-orang yang kita anggap atau kita lihat sehat, lebih sehat dari kita bahkan mungkin ternyata kena karena ada faktor randomness tadi itu. Jadi ya solusinya kita tetap harus waspada, sewaspada mungkin nggak bisa ngepelein hal-hal ini sih. Nah, terus mungkin kita tanya ke Bang Sinyo juga ya terkait fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita lah. Sileman. Sileman. Ini kan kebetulan kalau di Jogja nih Bang cerita dikit, kita tuh banyak banget yang istilahnya, mungkin Bang Sinyo juga udah denger update-nya dari kawan atau kelihatan dari berita juga. Kalau banyak nih warga yang melakukan portal-portal mandiri gitu untuk pembatasan keluar masuk karena pengen social distancing lah. Istilahnya ya warga sini yang belum terinfeksi supaya nggak terinfeksi, nggak ada infeksi yang masuk. Apakah, nah terus yang masuk ke portal itu disemprot dan sebagainya. Apakah itu adalah treatment yang efektif atau menurut Abang itu kurang efektif tapi bagian dari usaha yang baik juga untuk pencerdasan masyarakat juga. Atau gimana sih menurut Abang terus juga terkait fenomena-fenomena yang ada di Twitter, Instagram kayak orang semua berburu-buru kampanye untuk social distancing dan di rumah aja work from home. Supaya yang pengen dicapai istilahnya kampanye, flatten the curve gitu ya kasihan. Sip. 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 Mungkin bisa dijelasin Bang. Nah, terima kasih. Iya, jadi proses kenapa ini kemudian proses kebijakan adalah untuk supresi dan juga kita mencegah supaya orang transmisinya tidak terlalu melebar adalah kita nggak punya resourcenya. Dan semua, nggak semua, di semua negara pun itu yang menghadapi pandemik ini, itu tidak punya resourcenya yang cukup untuk simply menangani semua orang yang ada infeksi. Ini terjadi di Itali, jika orang-orang dari Lombardi pulang, mudik, kemudian datang ke southern part of Italy, mereka spreading semakin lebar. Di Itali, piramida penduduknya terbalik, lebih banyak orang yang tua. Dan di Itali bagian selatan, healthcare resourcenya tidak lebih baik dari di Itali Utara. Itu yang kemudian menyebabkan banyak sekali langkah kematian di sana. Prinsipnya sederhana, kalau Anda nggak bisa ngasih perawatan intensif bagi orang yang memerlukan, mereka mungkin akan mati. Karena gagal nafas itu adalah kondisi serius. Kondisi yang sangat fatal ketika tidak ada resourcenya yang bisa dikasih untuk menangani ini. Virusnya memang betul akan hilang sendiri ketika sistem imun di tubuh itu membaik. Tapi pada saat critical time, itu membutuhkan supervisi, monitoring, asupan yang baik, perawatan yang baik. Sama seperti memberdarah, misalkan kurang lebih gitu ya. Kalau kita bicara soal memberdarah, ada fase-fase hari di mana hari kritis. Prombosit akan turun sangat jauh, sebelum kemudian akan rebound naik. Tapi kalau rebound pada saat proses turun, ya di hari keempat kelima itu turun drastis, kemudian tidak ada backup transfusi darah misalkan, ya bisa saja kemudian mengalami kejadian yang sangat patah. Sampai sama dengan hal itu. Hanya saja sekarang proses keparahan dari karakteristik dari virus ini, itu lethal karena dia menyerang organ vital yang membuat kita tidak bisa bernafas dengan baik. Mungkin itu prinsipnya. Jadi pertanyaannya tadi banyak sebenarnya ya. Kenapa kemudian, mungkin nanti dibagi-bagi aja dengan Mas Gilang juga gitu. Untuk kenapa karantina hilayah di local dan sebagainya. Tapi saya ingin jelaskan dari sisi kenapa kita perlu policy, dan policy-nya adalah untuk pencegah transmisi meluas, karena kita tidak punya resourcenya. Dari mana buktinya jumlah, misalkan ilustrasinya adalah jumlah bed yang dimiliki oleh Indonesia. Jumlah bed yang dimiliki oleh Indonesia itu hanya 1,2 bed per 1000 penduduk. Italia punya 3 per 1000 penduduk, Korea Selatan punya 11,5 bed per 1000 penduduk. Tapi ini lagi-lagi bukan bed yang spesifik untuk intensive care. Di mana kita sangat membutuhkan intensive care. Intensive care unit kita ICU-nya bednya hanya 7980 di seluruh Indonesia. Sarjito memiliki berapa? Tidak lebih dari 20 bed untuk ICU. Persahabatan memiliki tidak lebih dari 20 bed juga untuk ICU dan respiratory ICU-nya. Setidaknya ini datanya ada di SIRSIAN-KES di data Kemenkes. Artinya itu aja rumah sakit terunjukkan di daerah yang sangat maju. Resourcenya seperti itu. Apalagi kalau kita bicara daerah-daerah yang relatif lebih berifair. Tidak perlu sampai berifair bahkan untuk daerah tingkat 1, tingkat 1 level kabupaten pun mungkin tidak memiliki resource untuk ini. Ini baru dari sisi bed belum tentu tim yang harus menangani. Anda perlu intensivist, Anda perlu internist, Anda perlu perawat khusus untuk itu, Anda mungkin perlu fisioterapist, dan resource alat pelindung dirinya untuk tenaga medis. Ini sesuatu yang kita nggak punya, sesuatu yang sudah terlambat untuk diadakan, karena 2 bulan kita banyak berleh-leh-leh. Kemudian teman-teman di 2008 angkatan kami di FKUDM menggalang dana, kita sempat cari supplier untuk mengadakan sendiri dan lain sebagainya. Jadi banyak hal, tapi nanti kita bisa diskusi dulu lain. Mungkin sharing ke Mas Gilang dulu, atau bisa memberikan perspektifnya dan lain sebagainya. Oke, menarik ya. Jadi memang kenapa kita perlu social distancing atau physical distancing sebagai term yang sekarang adalah, karena memang resource kita itu nggak cukup banyak itu masih ilmi. Jadi dari APD-nya yang kurang, dari medis sama dokternya yang nggak ada juga, dan plus bed-nya tadi aku juga baru tahu, ternyata bed dari seribu orang Indonesia, penduduk, akhirnya tersedia 1,2 bed. Jadi dikit banget ya ternyata ya, untuk kapasitas bed di Indonesia ternyata. Menarik. Intinya jangan sampai sakit lah Mas Farhan. Intinya jangan sampai sakit kita. Iya di rumah aja kalau bisa. Terus ini Bang, tambahan sedikit untuk penjelasan soal PCR dan rapid test. Jadi sebenarnya kan ada kebingungan nih, apa sih positif Covid itu seperti apa? Apakah ketika rapid test dikasih tahu positif itu termasuk positif, atau harus menunggu PCR juga? Seperti itu. PCR ini apa sih Han? Lupa di jebarin dikiteng. PCR itu, ini saya juga sebenarnya anak ekonomi ya. Jadi kalau PCR sendiri itu, namanya kan polimerase... R... apa ya? In reaction. Nah itu, PCR. Lalu saya sempat ini, kan praktikum biologi-biologi gitu tuh. Nah itu intinya tuh, meningkatkan atau memperbanyak jumlah DNA atau RNA pada suatu virus yang ada. Lalu di cek, apakah virus yang di copy itu sama nggak sama virus seed-nya. Itu sih setau kumpulnya nggak sih Bang? Coba langsung aja ke yang... Jadi gini proses... Ini memang isunya banyak ya, tapi yang perlu kita... Mungkin pertanyaannya belum sampai ke sana gitu. Tapi ini perlu di-discut juga nanti, sempat kita berjalan. Jadi proses... penting sekali bagaimana kita mendeteksi banyak orang untuk melakukan contact tracing. Artinya... Ketika ada satu orang dengan kasus yang positif, maka kita harus bisa mencari di mana saja... proses interaksinya dengan siapa saja selama 2 minggu terakhir. Begitu ya. Di daerah mana saja dia mengelakukan kontak. Dan kita melakukan testing... untuk melihat apakah ada sub-clustering-clustering baru yang muncul. Artinya... kalau Anda berinteraksi... Anda ada pasien positif dari... yang mana... dari Karangwuni gitu. Maka selama 2 minggu terakhir dia harus di-check. Anda berinteraksi dengan siapa saja selama 2 minggu terakhir. Anda mungkin... kalau saya kesempat berinteraksi dengan salah satu pedagang di kota gede. Maka dia harus di-check ke sana. Karena artinya di kota gede mungkin yang belum ada kasus positif... bisa saja dimuncul sub-clustering tersebut karena... orang tersebut... pedagang tersebut berinteraksi dengan pasien positif di Karangwuni. Nah ini yang membutuhkan testing. Kenapa kita membutuhkan testing? Nah sekarang alternatifnya yang ada di Indonesia ada rapid test dan juga... standard test atau gold standard test dalam melakukan identifikasi Covid ini. Rapid test itu berdasarkan... jadi test itu ada 2 gitu kurang lebih ya. Berdasarkan antibody dalam tubuh. Atau Anda melakukan identifikasi yang spesifik gen dari virus tersebut. PCR melakukan identifikasi secara spesifik. bahwa ketika Anda terjadi infeksi apakah virus ini Covid-19 atau virus yang lain. Karena banyak sekali kan strain virus. Rapid test on the other hand... itu hanya memberitahu bahwa Anda infeksi atau Anda tidak infeksi. Penyebabnya apa? Bisa jadi bakteri. Bisa jadi virus. Dan bakteri ada banyak sekali. Virus juga ada banyak sekali. itu yang kemudian menyebabkan rapid test bukan sistem yang ideal untuk mengidentifikasi bahwa Anda betul-betul positif. Maka dalam perotap Kemenkes, ketika Kemenkes itu memberitahu jumlah kasus positif, itu adalah hasil pemeriksaan melakukan PCR. Bukan melakukan rapid test. Soalannya adalah, Kemenkes di awal Maret 2020 mengatakan melakukan pembelian 10.000 kit PCR. Ini ada test standar utama, di protap-nya masih melakukan itu. Tapi sampai hari ini, kita tidak pernah tahu kabarnya bahwa itu sudah disebar kemana saja. Berapa kapasitas tes lab yang bisa melakukan ini. dari awalnya Kemenkes mengatakan bahwa tes hanya bisa dilakukan di litang kes pusat dengan kapasitas tes 2.000 tes per hari. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, dari awal Maret kita melakukan per tes positif sampai hari ini, Anda bisa hitung sendiri, kita hanya melakukan 250 tes per hari. Sample yang bisa dilakukan. Jadi jauh sekali dari 2.000 tes per hari. Tapi memang ada peningkatan di 10 hari terakhir, rata-rata itu sampel yang diproses ada 600. 500 sampai 600 sampel per hari. Karena yang terjadi adalah bottle making. Bottle making yang kenal kalau ini policy lagi isunya adalah, semua dipool, apa namanya, semua hasil swab, semua sampel yang ada itu dipool ke Jakarta, dan Jakarta yang menentukan untuk melakukan testing ini. Daerah tidak memiliki kewenang untuk melakukan itu. Ini dalam konteks pandemik lain yang skala kecil mungkin bisa dilakukan, tapi itu yang dilakukan oleh CDC di Amerika. mereka mengatakan, dan ini dijelaskan secara resmi dalam surat-surat, semua lab yang berasosiasi dengan fakultas kedokteran, dengan medical school, dengan sekolah, dengan institusi akademik, tidak boleh melakukan tes terhadap pasien dengan COVID. Ini kemudian reverse, karena tahu skalanya sangat besar, tidak mungkin kita tidak melibatkan banyak lab, yang sebenarnya memiliki kapasitas untuk melakukan. Sekarang saat ini sudah ada perbaikan, 48 lab, Mankas mengatakan bisa melakukan testing ini, tapi kita masih ingin tahu lebih lanjut, apakah berapa sebenarnya test kit yang sudah dibagi ke berbagai lab ini, dan apakah mereka memiliki kapasitas untuk melakukan. Siapa yang melakukan ini, berapa sebenarnya kapasitas realnya yang bisa dilakukan oleh daerah. Nah ini yang masalah policy dari sisi delivery, jadi ketika ada ide, oh 10.000 test, oh 500.000 rapid test itu, tapi kemana mereka pergi, siapa yang akan melakukan, kapan mereka akan melakukan, siapa saja yang boleh mendapatkan testnya. That's the real issue di sini. Iya, iya, iya. Berarti tadi kalau dari paparannya Bang Sinyo, sebenarnya dari yang paparan paling awal banget nih, kita dengar bahwa sebenarnya Indonesia sudah ada waktu untuk antisipasi sekitar 2 bulan di awal, tapi terlalu banyak leha-leha, nggak ngelakuin apa-apa. Sampai sekarang pun sudah COVID-19 sudah masuk ke Indonesia, dan sudah ada banyak, sudah memakan korban jiwa juga, sudah banyak kasus yang meningkat juga, pun secara kebijakan kita belum melihat perukuran yang signifikan, kayak misalnya tadi akses informasi belum terlalu dibuka, kita nggak tahu nih sebenarnya ada berapa, terus kejelasan kebijakannya juga, misalnya dibilang ada 10.000 tes, tapi tes ini akan seperti apa, dan akan mempengaruhi pemerintah, kebijakan pemerintah selanjutnya seperti apa. Nah mungkin, Pak Gilang bisa kasih pandangan nih, ya nggak sih Han? Ya, iya, iya. Sebenarnya kenapa sih, sebenarnya kenapa sih milih secara, mungkin ada, apa ya, analisis ekonomi terhadap pengambilan kebijakannya itu, kenapa pemerintah lebih milih seperti ini sih, kenapa nggak lebih ke support persiapan kesehatan dari dua bulan sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia dan sebagainya. Itu nggak sih Han? Yoi. Ciptakan ruang bergerak bersama.